selamat menikmati dan kita saling sharing tentang pengalaman tentang ini dan kita sejalan juga dan dia dewasa juga kan menanggapinya dewasa banget tapi kita untuk berhubungan seriusnya sih mulai 2 bulan yang lalu karena kebaikannya itu harus disegerakin mudah-mudahan dia dewasa banget ya ada perhatian banget dia tipe cewek yang bener-bener yang punya pikiran yang sama sama saya sebenernya dia tau apa yang saya rasain dia tau apa yang saya butuhin dan mungkin dia adalah wanita yang paling perhatian sih sama saya setelah mama saya keluarga udah pada kenal semua? keluarga di Yasmin juga udah kenal saya keluarga saya juga udah kenal mas Yasmin ini doa patah hati kamu gak sih? doa patah hati kamu oh gak ada patah hati patah hati jadinya gak kan suka buruknya ya? enggak lah maksudnya ya biarlah berjalan semestinya seperti apa gitu kan kita ya cuma bisa berharap berdoa dan ya lanjutin aja kehidupan kita gitu loh move on gitu loh kan ya harus santai jadi santai aja sih kalau misalkan memang jodoh ya alhamdulillah kalau gak juga jodoh ya gak apa-apa dan jawabannya sudah tau tentang pacar baru Adi? apa? dan mantan aja jawabannya sudah tau Adi punya pacar baru nah ini luar biasa nih pertanyaannya LDRan gimana? skip skip komunikasi gimana bang? komunikasi ini kan jarak antan-mengaran iya beneran gitu komunikasi untuk LDR ya kita berdua udah sama-sama tau lah ya kan karena sekarang lagi covid juga susah juga untuk masuk ke Malaysia harus ada beberapa prosedur untuk masuk ke sana jadi saya harus menunggu lebih sabar lagi dan saya juga udah bilang aja sama Yasmin sabar tapi pasti saya kesana gitu secepat gitu berarti kamu belum ketemu langsung ya? belum belum masih interface aja kenalnya berapa ke dia? instagram DM instagram kenal ya eh itu siapa yang DM duluan? iya harus dikasih tau awal mula awal mula awal mula kita tuh udah saling kenal kebetulan ya spinnya itu dia kenal saya karena sinetron saya waktu itu jadi ternyata tayang di Malaysia dia tau juga dan akhirnya kita sejalan ya udah kita ngobrol-ngobrol asik juga seru orangnya ya tapi kayaknya kamu berserif sekali nih kalau ngomongin jadi terlihat bahagia nih harus dong harus bahagia dong gimana nih? masanya ini orangnya bahagia terus kali ada rencana gak bang? enggak rencana untuk ketemu ini kan oh kalau ke dekat mungkin mungkin Desember sih Desember mungkin ya nanti ketemu gitu aja ini pastilah belum pernah ketemu aslinya kan cuma interface aja pasti dukkan hmm tauter belakang kak Aisma sendiri gitu ya ini yang keten atau seperti keten mungkin bukan oke 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 ada rencana nikah hmm insya Allah kan yang udah saya bilang tadi kebaikan itu harus dipercepat TURN UP LETS G0